Pemirsa Putut Pujiono sah memimpin DPC Partai Gerindra Kabupaten Magetan periode tahun 2022-2027. Kepengurusan tingkat kabupaten ini dikukuhkan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat di lokasi wisata Embung Pendem Ngariboyo, Magetan. Tidak seperti parpol pada umumnya, pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Gerindra Kabupaten Magetan dilakukan di lokasi wisata Embung Pendem, Desa Pendem, Kecamatan Ngariboyo, Magetan pada Rabu Siang. Diyadir langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat, Pengurus DPP Partai Gerindra, Bupati Magetan, Suprawoto bersama Forkopimda dan Pengurus Partai Politik di Magetan. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat memimpin langsung pengukuhan DPC Gerindra Magetan yang dinakodai oleh Putut Pujiono yang saat ini duduk di kursi DPRD Magetan. Anwar Sadat mengapresiasi pengukuhan DPC Gerindra Magetan dilaksanakan di lokasi wisata karena tidak ada jarak dengan rakyat dan bisa membangkitkan wisata serta ekonomi masyarakat. Sempatlah Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Indonesia Raya, Gerindra Magetan, Partai Gerindra Magetan, Partai Gerindra Indonesia Raya, nomor 9. Melanjutkan perjuangan pendiri bangsa. Panyolan Kebangsaan, Republik Indonesia Simp, Bupik Indonesia Raya, tujuh, dua Siap sedia, siap sedia Semental, menjaga akar bernahat Jangan, menjaga kekuanaan Jangan, menjaga kekuanaan Atau acara-acara partai itu diadakan di tempat-tempat di mana Partai Gerindra dilahirkan. Jangan di tempat yang elit, sehingga rakyat kecil itu mau mendekat saja kan sungkan itu kan, merasa tidak bisa diakses oleh rakyat kecil. Sedangkan Partai Gerindra ini dilahirkan buat mereka, oleh karena itu di beberapa tempat, misalnya di Greseng, kita adakan di tempat-tempat para petani, juga diadakan di pondok pesantren, juga diadakan di tempat-tempat yang memang di situ menjadi tempat di mana aktivitas warga. Nah di sini ditempatkan di Embung, Desa Pendem, di situ ada bisa menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, ada onsur bisnisnya, ekonominya di situ, ada UMKM, ada budayanya, ada pariwisata, segala macam, sehingga kita merasa bahwa partai ini milihnya rakyat, bukan milihnya pengurus. Ketua DPC Partai Gerindra Magetan Putut Pujiono mengatakan, pasca dilantik dirinya akan tancap gas bersama pengurus dan kader Partai Gerindra untuk memenangkan pemilu 2024, mengantarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Siap sesuai dengan arahan Ketua DPD tadi, dibacakan sumpah kader dan pengarah dari Ketua DPD, tugas kita sudah jelas, arahan sudah jelas. DPC Magetan siap melaksanakan menjadi pemenang di Magetan, baik bilik maupun mengantarkan Ketua Umum kita, Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Untuk target perlulang kursi di Dewan, Pak? Kita rasional ya, kalau menurut survei di Magetan ini Gerindra itu partai yang disukai, kita tinggal mengemasnya. Harapan kami, estimasi suara kami, 8 bisa didapatkan. Pelantikan DPC Partai Gerindra periode 2022-2027 di Embung Pendem ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain memberi hiburan pertunjukan seni reok, UMKM juga bisa tumbuh. Masyarakat memanfaatkan momen tersebut untuk berjualan aneka makanan, minuman, dan mainan. M. Ramzi, JDV, Magetan. Terima kasih telah menonton!